Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur kesempatan kita sekali lagi boleh beribadah di hadapan Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapak di dalam surga kami berdoa memohonkan kepada Tuhan, kiranya dengan belas kasihanmu yang besar, dengan kasih karuniamu yang membanjiri kami, engkau berkenan untuk hadir di antara kami, memberikan kepada kami firmanmu yang hidup itu, membuat mata kami menjadi celik. Kami sungguh khawatir Tuhan kalau kami adalah orang-orang yang merasa bahwa mata kami terbuka, namun sesungguhnya mata kami sedang makin lama makin diredupkan. Kami ingin Tuhan menjadi orang-orang yang matanya semakin lama semakin dicelikan oleh Tuhan. Pimpinlah kami Tuhan di dalam waktu yang singkat dan sederhana ke depan, ketika kami boleh bersama-sama membaca kitab suci kami, kiranya Tuhan sendiri bekerja di antara kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, amin. Surah sekalian, kita akan bersama-sama melanjutkan pembacaan kita dari Injil Yohanes. Kita akan hari ini melihat dari Yohanes pasal yang ke-9, surah ya. Ini adalah tanda yang ke-6, surah ya. Bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kalau kita mengikuti penghitungan yang dikasih sama Andreas Kostenberger, surah ya. Kalau kita menganggap Yesus menyucikan baik suci dalam Yohanes pasal ke-2, itu sebagai salah satu tanda, maka kita melihat ini sebagai tanda yang ke-6. Saya sendiri percaya, surah Yohanes pasal 2 adalah tanda, maka kita membaca ini sebagai tanda yang ke-6. Minggu depan kita melihat tanda yang puncak, tanda ultimat, yaitu ketika Yesus membangkitkan Lazarus. Surah ya, Yohanes pasal 9, surah ya. Yohanes pasal 9, saya akan bacakan Yohanes pasal 9, semua ayatnya, ayat 1 sama dengan ayat yang ke-40, setelah itu sedikit bagian di dalam Yohanes pasal yang pertama, surah ya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah, lalu mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, Pergilah, basulah dirimu dalam kolam siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasu dirinya kembali dengan matanya yang sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, Bukankah dia ini yang selalu mengemis? Ada yang berkata, benar, dialah ini. Ada pula yang berkata, bukan, tetapi ia serupa dengan dia. Orang itu sendiri berkata, benar, akulah itu. Kata mereka kepadanya, bagaimana matamu menjadi melek? Jawabnya, orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku, dan berkata kepadaku, Pergilah ke kolam siloam dan basulah dirimu. Lalu aku pergi, dan setelah aku membasu diriku, aku dapat melihat. Lalu mereka berkata kepadanya, dimanakah dia? Jawabnya, aku tidak tahu. Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang farisi. Adapun hari, waktu Yesus mengaduk tanah dan melekkan mata, orang itu adalah hari sabat. Karena itu, orang-orang farisi pun bertanya kepadanya, bagaimana matanya menjadi melek? Jawabnya, ia mengoleskan andukan tanah pada mataku, lalu aku membasu diriku, dan sekarang aku dapat melihat. Maka kata sebagian orang-orang farisi itu, orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari sabat. Sebagian pula berkata, bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian? Maka timbulah pertentangan diantara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, dan engkau, apakah katamu tentang dia? Karena ia telah memelihara matamu. Jawabnya, ia adalah seorang nabi. Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi. Sampai mereka memanggil orang tuanya dan bertanya kepada mereka, Inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu, bagaimanakah ia sekarang dapat melihat? Jawab orang tua itu, yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami, dan bahwa ia lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat? Kami tidak tahu. Dan siapa yang memelihara matanya? Kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri. Ia sudah dewasa. Ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri. Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya. Maka orang tuanya berkata, ia telah dewasa. Tanyakanlah kepada dirinya sendiri. Lalu mereka memanggil dia sekali lagi, memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu, dan berkata kepadanya, Katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa. Jawabnya. Apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal yang aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Kata mereka kepadanya. Apakah yang diperbuatnya padamu? Bagaimanakah ia melekan matamu? Jawabnya. Telah ku katakan kepadamu dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mengatakannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi muridnya juga? Sambil mengecek, mereka berkata kepadanya. Engkau murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa. Tetapi tempatan dia itu, kami tidak tahu dari mana ia datang. Jawab orang itu kepada mereka. Aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang. Sedang ia telah melekan mataku. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa. Melainkan orang yang salah dan yang melakukan kehendaknya. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar. Bahwa ada orang yang melekan mata, orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Jawab mereka. Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa. Dan kau hendak mengajar kami? Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata. Percayakan engkau kepada anak manusia? Jawabnya, siapakah dia Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya. Kata Yesus kepadanya. Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Dialah itu. Katanya, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus. Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi. Supaya barang siapa tidak melihat, dapat melihat. Dan barang siapa yang dapat melihat, menjadi buta. Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang farisi. Yang berada di situ dan mereka bertanya, berkata kepadanya. Apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Jawab Yesus kepada mereka. Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, kami melihat. Maka tetaplah dosamu. Satu bagian dari Yohanes pasal pertama. Ayat yang kelima. Terang itu bercahaya dalam kegelapan. Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ayat 10 dan 11. Ia ada di dalam dunia. Dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Sudah sekalian kalau kita membaca bagian Yohanes pasal 9 ini. Salah satu hal yang hampir senantiasa ya. Dipercakapkan oleh para komentator ketika ketemu dengan teks-teks seperti ini. Salah satu yang paling awal adalah mereka bertanya kira-kira sumbernya itu dari mana? Maksudnya sumber tulisannya Yohanes ini adalah dari mana? Apakah dari sinoptik pada umumnya para penafsir setuju bahwa bagian Yohanes pasal 9 ini tidak ada paralelnya di dalam Injil sinoptik kita? Para penterjemah LAI kita juga rupanya setuju bahwa ini tidak ada paralelnya di dalam sinoptik kita. Sudah kalau buka di dalam Alkitab LAI kita loh enggak ada kan paralel dari Injil sinoptiknya. Jadi ini adalah sumber dari mana? Apakah Yohanes punya sumber lain yang tidak dimiliki oleh para penginjil sinoptik? Atau para penginjil sinoptik juga punya sumber yang sama tapi memilih untuk tidak memasukkannya? Atau ini sebetulnya karang-karangan dari Yohanes sendiri. Ini adalah karangan dari Yohanes atau dari Yohanin community. Karena kalau kita perhatikan sudah di dalam Yohanes pasal 9 ada bagian-bagian yang kayaknya secara historis itu seperti kayak enggak mungkin terjadi. Jadi tampaknya ini bukan satu buah report terhadap satu hal yang terjadi. Tapi tampaknya ini adalah satu buah refleksi dari keadaan gereja kemudian yang dimasukkan sebagai cerita tentang Yesus di dalam Injil Yohanes. Itu argumentasi mereka. Jadi dasarnya apa? Dasarnya ada beberapa hal. Ada beberapa hal di dalam cerita ini yang tampaknya amat sangat khas keadaan gereja yang kemudian ketimbang kondisi pada waktu zamannya Yesus sendiri. Apa saja itu? Yang pertama yaitu growing tension. Satu buah ketegangan yang makin lama makin pemuncak antara para pengikut Yesus dengan orang-orang Yahudi. Jadi kalau kita perhatikan di dalam gereja mula-mula para pengikut Yesus dengan orang Yahudi yang tidak mengikut Yesus itu seperti kayak masih blending saja. Mirip kalau saat ini ada orang reform, ada orang baptis, ada orang GKI, ada orang gereja-gereja lain. Blending saja kita tidak merasa sebagai orang yang agama lain. Ya enggak? Sudah kita agamanya apa? Agamanya GRI. Kan enggak begitu kan? Agamanya apa? Agamanya Kristen. Kecuali kalau sudah tanya sama Bu Eli. Agamanya apa? HKBP dulu bilangnya begitu. Sekarang sudah enggak. Agamanya Kristen sekarang. Gerejanya di mana? Jadi orang-orang Kristen mula-mula itu sudah ya. Mereka itu dengan orang-orang Yahudi yang non-Kristen itu kebaktiannya masih sama-sama di bayi cuci loh. Bahkan kalau kita lihat di dalam kitab suci kita sudah. Paulus itu sudah sampai ada di tengah-tengahnya kisah para rasul sudah. Masih masuk ke dalam bayi cuci. Sampai kisah Rasul pasal 15 masih saja di Yerusalem sudah menjadi pusat. Jadi sudah tampaknya kalau kita perhatikan adanya ketegangan yang mendalam sekali antara orang-orang Kristen dengan orang-orang Yahudi. Seperti merupakan refleksi dari keadaan gereja yang kemudian. Itu yang pertama sudah. Lalu yang kedua. Kita mendapati adanya institusi baptisan. Kita semacam bisa mendeteksi adanya institusi baptisan sudah. Dan kita tahu institusi baptisan itu lebih banyak berkembang di dalam gereja yang terkemudian. Tahunya dari mana sudah? Tahunya adalah ketika Tuhan Yesus itu menyuruh mereka untuk menyuruh orang buta itu untuk membasuh matanya di kolam siloam pakai air. Sudah ini bukan mau melakukan cocokologi. Sudah ada satu buah catatan dari Justin Martyr. Abad kedua. Dimana gereja mula-mula di dalam institusi baptisannya. Jadi ketika kita melakukan baptisan itu kan ada institusi kan ya. Ada word institutionnya ya. Ada kata-kata seperti kayak aku sebagai hamba Tuhan membaptiskan kamu dalam nama Allah Bapak Allah 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 Kudus. Lalu terus kisah kasih air. Air ini sebagai lambang. Ada apa itu? Ucapan-ucapan. Ada rapalan-rapalan. Apa ya sudah? Bukan mantra ya. Apa itu? Ada formulasinya lah. Ada formulasi baptisannya sudah. Ada formulasi perjamuan kudus. Ada formulasi baptisan. Sudah di dalam gereja yang agak awal sudah. Abad pertama. Akhir abad pertama. Abad kedua. Sudah ketika gereja mula-mula itu melakukan baptisan. Mereka itu mengutip sudah kalimat-kalimat yang ada di dalam Yohanes pasal 9. Jadi kita seperti kayak melihat di dalam bagian ini sudah ya. Gereja mula-mula itu mentafsirkan. Jadi ya gereja mula-mula itu menafsir orang itu disuruh cuci muka di kolam siloam. Itu sebagai satu buah institusi baptisan. Jadi kenapa kok demikian sudah? Mereka dibaptis di kolam siloam dan di sini jelas sudah. Siloam itu artinya adalah yang diutus. Arti kolam siloam adalah artinya kolam yang diutus sudah. Sementara Yesus berkata. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku. Jadi dibasuh di kolam siloam itu artinya apa? Artinya dalam tanda kutip dibaptis untuk menjadi pengikutnya Yesus. Jadi sudah ada deteksi ya. Dideteksi bahwa di dalam teks yang kita baca ini kita mendapati ada semacam kayak institusi dari gereja yang terkemudian. Ketimbang situasi pada zamannya Yesus sendiri sudah. Lalu yang ketiga. Yang ini juga tampaknya agak mirip dengan yang pertama sudah. Yaitu adanya separasi yang jelas antara orang Kristen dengan orang non-Kristen. Jadi orang-orang Kristen itu sudah diusir dari sinaguk. Jadi kalau kita lihat orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang Yahudi. Sebab orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengakui dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Sekali lagi ini lebih banyak merupakan refleksi dari keadaan gereja yang kemudian. Nah tentu saja sudah sebagai orang-orang yang tidak percaya. Yang tidak percaya mereka mengatakan nah ini cerita sebetulnya gak historis. Ini cerita sebetulnya adalah karangan belaka. Ini sebetulnya adalah modifikasi cerita yang memang adalah dari Yohanes atau dari Yohanin Community. Kita sebagai orang Injili sudah tentu saja kita tidak mengikuti jalur itu. Kita percaya sudah bahwa ini adalah kejadian historis. Kita percaya bahwa ini adalah kejadian betulan. Tetapi sudah adanya studi itu sudah membuat kita itu bisa memang mendeteksi bahwa later gereja memang ada semacam pertentangan yang tajam sekali. Antara orang-orang Yahudi non-Kristen yang nanti akan mendefinisikan dirinya sebagai pengikut Musa dengan orang-orang Kristen. Yang dianggap sebagai pengikutnya orang itu. Pengikutnya Yesus begitu ya. Nah itu kan masih sektor yang agak kecil sudah. Sementara orang-orang Yahudi itu bisa mengakhiri semua jenis diskusi dengan mengatakan saya pengikutnya Musa. Itu end of discussion sudah. Mirip kalau zaman sekarang ya sudah bisa debat-debat-debat panjang-panjang gitu ya. Sudah ngomong katanya Pak Tong begini. Nah itu selesai sudah perdebatan sudah. Apalagi kalau sudah berdebatnya di RMCI. Nah itu lebih cepat selesai ya sudah ya. Kalau sudah berdebatnya di sini-sini ya masih katanya Pak Tong gini. Saya sih kurang setuju ya dengan Pak Tong. Sudah berani ngomong gini. Tapi kalau di RMCI jangan lakukan itu sudah agak berbahaya. Nah kira-kira begitu sudah. End of discussion sudah. Kalau mereka mengatakan bahwa saya muridnya Musa. Itu end of discussion sudah. Sudah ngelanggar Musa pasti salah punya sudah. Nah ini penting sudah untuk menjadi catatan kita ya. Nanti ketika kita membaca di dalam kepala kita ada dualitas ini sudah. Ada dualitas. Ada dua polar ini sudah. Yang satu adalah orang-orang yang pada akhirnya nanti menolak Yesus. Nggak usah kita sebut sebagai Yudaisme. Tapi orang-orang yang nanti akan menolak Yesus. Yang satu adalah pengikut Yesus. Kita sendiri sudah melihat sudah ya. Bahwa tanda di dalam Injil Yohanes itu diberikan supaya kita menjadi percaya. Jadi di antara dua kutub ini sudah akan ada orang yang menyeberang. Tanda ini diberikan supaya kita menjadi percaya. Tapi di siang lain kita juga melihat dua kutubnya itu ada. Untuk kita menyadari adanya kedua kutub itu penting sudah. Supaya kita bisa sadar. Jangan-jangan kita ada di dalam kutub yang salah sudah. Maka ini menjadi satu buah panggilan misionaris lagi dan lagi bagi kita sudah. Sudah. Maka hari ini sudah kita akan melihat ya. Sekali lagi ya. Di satu sisi ya. Di satu sisi kita melihat satu buah pola ya. Dan itu orang yang akhirnya menjadi percaya. Tadinya buta lalu menjadi melek. Tadinya secara spiritual buta lalu menjadi melek. Raymond Brown mencatat sudah ya. Ada kontras yang jelas sudah antara orang buta ini dengan orang-orang farisi ini sudah. Orang buta ini sudah ya. Dikatakan oleh Raymond Brown ya. Kita bisa melihat ya. Ada semacam catatan tentang ketidaktauannya dia. Yang diakui oleh dia sudah. Di dalam 9 pasal 12, 9 ayat 12, 9 ayat 25, 9 ayat 36. Tiga kali sudah. Orang itu mengatakan, aku tidak tahu. Di mana dia? Aku tidak tahu. Kami tahu dia itu orang berdosa. Dia mengatakan, aku tidak tahu. Dia berdosa atau tidak. Yang aku tahu cuma tadinya aku buta aku melek gitu ya. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada dia. Kamu tahu siapa itu anak manusia? Dia mengatakan, aku tidak tahu. Sementara sudah. Orang farisi ini. Orang farisi ini berangkat dengan pengetahuan. Saya tahu. Saya tahu. Dia pasti orang berdosa. Saya tahu. Dia pasti tidak berasal dari Allah. Dia tahu sudah. Jadi kita mendapati sudah. Ada semacam dua kontras ya. Satu yang memang tidak tahu. Dan tidak tahu itu negatif sudah ya. Memang tidak tahu. Tapi ada kerendah hatian yang cukup sudah ya. Untuk bisa bertemu dengan Yesus. Lalu ketidaktahuan kebutuhannya dimelekkan. Lalu dia perlahan-lahan itu ditransformasi kehidupannya. Sementara sudah ada orang yang berangkat dengan pengetahuan. Saya tahu. Saya tahu. Dan tidak semua yang dia tahu itu salah sudah. Nah nanti kita melihat sudah. Tidak semua yang mereka tahu itu salah sudah. Jadi disini nanti kita bisa apa ya. Semacam kayak memeriksa diri kita. Memeriksa hati kita sudah. Sebetulnya kita itu adalah orang yang seperti apa sudah. Sudah orang yang mengatakan bahwa saya tahu. Itu tidak tentu negatif. Termasuk di dalam bagian yang kita baca sudah. Oke sudah. Kita melihat ya dalam bagian pertama. Waktu Yesus sedang lewat. Ia melihat seorang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya. Rabi siapakah yang berbuat dosa? Orang ini atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta. Jawab Yesus. Bukan dia, bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Sudah. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini? Jadi jawaban Tuhan Yesus ini adalah jawaban apa? Jawaban bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Itu adalah pertanyaan tentang siapa yang berdosa. Atau menjawab pertanyaan tentang sehingga ia dilahirkan buta. Sudah mungkin agak bingung ya. Jadi pertanyaan ini kalau kita berbicara tentang logika sudah. Seringkali kan ada pertanyaan yang panjang. Yang mana ketika diberikan jawaban kita itu perlu bertanya lebih lanjut sudah. Ini jawaban diberikan untuk pertanyaan yang A atau pertanyaan yang B. Ini kan pertanyaan. Rabi siapa yang berbuat dosa? Dia atau bapaknya? Lalu ada selanjutnya. Sehingga ia dilahirkan buta. Lalu Tuhan Yesus menjawab. Enggak. Bukan dia. Bukan bapaknya. Tetapi supaya pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia. Seringkali sudah ya. Kita menangkap ucapan Tuhan Yesus sebagai jawaban terhadap kalimat yang pertama. Jadi Tuhan Yesus sedang mengatakan bahwa. Enggak. Dia enggak berdosa kok. Bapaknya juga enggak berdosa kok. Seperti kayak Tuhan Yesus sedang menjawab itu sudah. Tetapi sudah, Andreas Kossenberger sudah ya. Dia mengatakan jawaban ini artinya bukan itu. Jawaban ini sedang ingin mengatakan bahwa. Well mungkin orang itu berdosa. Mungkin bapaknya berdosa. Tapi itu non-issue. Itu bukan issue kita. Issue kita adalah bahwa. Di tengah-tengah segala dosa. Di tengah-tengah segala kelemahan. Di tengah-tengah kebutaan orang itu. Maka akan ada pekerjaan Tuhan yang dinyatakan. Jadi Tuhan Yesus bukan. Menurut Andreas Kossenberger. Dia sedang ingin mengatakan bahwa. Yesus tidak sedang mengatakan dia tidak berdosa. Tapi Yesus sedang mengatakan bahwa. Ada dosa. Itu tetap bisa dipakai oleh Tuhan. Untuk menyatakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dan saya pikir sudah ya. Argumentasinya dia itu cukup bisa dipertahankan. Mengingat sudah ya. Bahwa kebutaan itu akan dipakai untuk menggambarkan kebutaan spiritual. Kalau kita perhatikan sudah ya. Orang buta ini memang enggak bagus-bagus amat kok sudah. Awalnya. Ya sekali lagi ya. Enggak bagus-bagus amat kok awalnya. Ditanya siapa yang menyembuhkan kamu? Orang sih sebut dia itu Yesus. Enggak kenal Yesus. Enggak kenal Yesus mana bisa positif sudah. Enggak kenal Yesus kan negatif sudah. Tapi nanti dia itu bertumbuh sudah ya. Menurut kamu siapa dia? Dia itu Nabi. Mulai bertumbuh. Bertumbuh, bertumbuh, bertumbuh. Jadi kebutaannya dia. Itu bukan enggak ada kaitannya dengan dosa. Yohanes sudah bahkan memberikan semacam kayak jukstak posisi ya. Semacam kayak masuk-masukan ide sudah ya. Meskipun itu idenya ditaruh di dalam mulutnya orang Farisia. Kamu ini ya, dasar orang lahir semata-mata berdosa. Berani mengajarin kami. Ada. Yohanes memang sengaja seperti kayak memasukkan adanya ide. Bahwa ya memang orang berdosa. Tetapi, orang berdosa itu akan bisa ditransformasi kalau kita itu ikut Yesus. Sekali lagi ya, tujuan misiologi di dalam Injil Yohanes. Ada panggilan misiologi. Meskipun ada dualisme, tapi ada panggilan misiologi. Ini adalah tanda supaya kamu yang tadinya dikutup sono, lalu lu bergerak menjadi orang yang percaya. Sudah, saya itu lagi kepingin sekali melakukan penjangkauan di dalam dunia TikTok. Sudah, mungkin ada yang tahu ini sudah ya. Sudah, TikTok itu adalah satu buah dunia yang menurut saya itu harus dijangkau ya. Banyak diantara kita yang mungkin risih ya dengan itu ya. TikTok itu kan tempatnya orang-orang yang dangkal, yang isinya itu sebagian besar bodoh. Paling banter dangkal lah. Paling bagus itu dangkal, sudah ya. Jadi, sudah ya enggak bisa bikin sesuatu yang mendalam di dalam TikTok. Kenapa videonya cuma bisa satu menit? Dan juga isinya kebanyakan bodoh. Ya, saya enggak tahu kebanyakan atau enggak, saya enggak tahu ya. Tapi dari yang saya scroll-scroll itu ya. Hampir semuanya itu bodoh sudah. Isi-isinya itu, enggak ada, pokoknya kumuh lah begitu kan ya. Itu adalah kumuh lah. Tapi kalau kita namanya KKR regional juga menjangkau daerah kumuh kan ya. Ada daerah-daerah kumuh intelektual ya. Kumuh intelektual atau kumuh kebiasaan atau kumuh spirituality yang kita juga perlu masukin sudah. Nah sudah, salah satu tema sudah ya. Saya minta beberapa teman-teman saja sudah. Salah satu tema yang saya agak kepingin untuk sama-sama aja untuk provokasi sudah. Itulah tema tentang mengumpat. Misuh sudah. Ibu-ibu, ketahui lah bahwa anak-anak anda itu di sekolah itu misuh-misuh sudah. Meskipun kelihatannya di rumah baik-baik sudah. At least itu yang terjadi dengan saya lah gitu ya. Orang tua saya enggak tahu sudah, tapi kita semua tahu lah ya. Kalau di rumah kita baik-baik di sekolah kira-kira gimana sudah. Jadi ucapan misuhan ya, ucapan umpatan-umpatan itu memang seringkali keluar sudah ya. Ada anak yang memang alimnya itu agak tinggi, ya dia di sekolah lebih bisa menahan diri. Tapi at least saya lumayan berani bertaruh ya bahwa 80% ke atas sudah ya. Anak-anak remaja kita sudah ya. Itu di sekolah, kalaupun tidak sangat sering, at least lebih sering misuh daripada di rumah. Jadi bukan nol. Kalau di rumah itu kan ratenya itu nol. Hampir enggak pernah keluar, nol sudah. Mendekati nol persen sudah. Tapi kalau di sekolah ya jadi meningkat-meningkat gitu ya sudah. Nah sudah, problem dari misuh itu apa sudah? Problem dari umpatan itu apa? Kata-kata kasar, kata-kata umpatan itu problemnya apa? Saya pikir problemnya di sini sudah. Problemnya adalah kata-kata kasar itu ya. Pertama, yang buruk ya. Mendegradasi satu hal yang baik menjadi buruk. Itu kata-kata kasar. Paling bagus dari kata-kata kasar adalah memberikan deskripsi dari sesuatu yang buruk sebagai buruk. Itu umpatan. Jadi umpatan itu, misalkan sudah ya. Saya ambil contoh sudah. Enggak boleh. Itu karena gimana ya. Saya ambil yang boleh saja ya. Saya ambil yang boleh. Yang tampaknya enggak akan terlalu kasar di dalam telinga kita. Misalkan sudah. Bangsat. Bangsat itu kan binatang sudah ya. Bangsat itu kutub busuk atau apa lah. Itu nama binatang sudah. Tapi binatang yang adalah ciptaan Tuhan. Sekarang kita asosiasikan dengan sesuatu yang buruk. Dengan sesuatu yang di dalam dunia yang berdosa sudah. Menjadi buruk ya. Menjadi parasit. Parasit atau apa ya. Pokoknya jadi merugikan yang lain lah sudah. Maka kalau kita ketemu dengan orang yang hobinya merugikan orang lain. Kita degradasi dia. Kita turunkan dia dari seorang manusia menjadi seorang. Bukan menjadi seorang. Menjadi seekor bangsat. Menjadi seekor kutu itu ya. Kamu itu kayak bangsat gitu ya. Lalu kata-kata yang lain. Anjing misalkan di dalam bahasa Jawanya agak lebih bernuansa miso sudah. Tapi ya gak usah kita coba sudah disini ya. Anjing itu kan binatang. Manusia kita degradasikan menjadi anjing. Kalau kita misalkan memaki manusia ya sebagai anjing. Atau hal-hal yang lain sudah. F word. Kalau di dalam bahasa Inggris. Di dalam bahasa Indonesia nya. Atau bahasa Jawanya. C word. Gak usah dibayangkan. Muncul sendiri gak usah dibayangkan sudah. Sudah itu artinya apa sih sudah? Itu artinya kan hubungan seksual. Sudah mungkin ada yang gak tau ya. Ada yang fasi sekali mengeluarkan kalimat-kalimat umpatan ya. Miso itu ya. J word. Itu kan sebetulnya artinya adalah relasi seksual tuh. Sexual intercourse. F word. Itu juga artinya kan itu kan. Sexual intercourse. Itu sebetulnya kan bagus. Diciptakan oleh Tuhan Alkitab itu pakai kata-kata untuk sexual intercourse itu yada. Di dalam bahasa Ibraninya. Pengenalan itu. Itu pengenalan yang intimate dan sifatnya suci. Tetapi di dalam dunia yang berdosa itu menjadi umpatan. Menjadi jelek. Sudah ya. Jadi miso, kata-kata kotor, umpatan. Itu buruk karena dua hal. Yang pertama. Ini yang versi buruknya. Yang versi buruknya adalah. Yang tadinya bagus dijadikan buruk. Sexual relation yang harusnya bagus jadi buruk. Binatang yang diciptakan bagus jadi buruk. Atau manusia kita jadikan binatang. Sudah. Itu kan menjadi buruk ya. Atau yang kedua. Yang memang buruk. Yang memang orangnya nyebelin. Kita sebut sebagai bangsat. Mungkin agak cocok ya. Gak usah dilakukan ya sudah ya. Di dalam kekristianan kita gak melakukan itu sudah. Kenapa sudah? Karena di dalam dirinya Yesus sudah ya. Di dalam dirinya Yesus. Yang terjadi adalah sebaliknya. Misuhan ya. Kata-kata umpatan yang paling kotor. Itu ditransformasi menjadi hal yang bagus. Sudah ya Alkitab kita itu dipadati sebetulnya dengan kata-kata umpatan. Dan salah satu kata umpatan yang paling kotor. Salah satu kata umpatan yang tidak diucapkan oleh orang-orang terhormat di dalam budaya Greco-Roman. Sudah tahu itu apa? Keros. Salib. Salib itu adalah kata-kata umpatan yang paling kotor sudah ya. Itu gak boleh diucapkan oleh orang terhormat sudah ya. Tapi saat ini sudah kata kotor itu sudah ya ditransformasi menjadi kata yang melaluinya. Kita bukan diselamatkan melalui katanya. Tapi menjadi satu buah kata yang sangat dignified. Sangat terhormat sudah ya. Kristen itu kan kalimat olok-olok sebetulnya ya. Kalimat olok-olok terhadap orang-orang Kristen sudah ya. Tetapi saat ini sudah Kristen kan punya konotasi yang positif. Harap tidak melalui kehidupannya orang Kristen lalu jadi nilainya degradasi buruk lagi sudah. Itu yang buruk dari miso sudah. Dan kita lihat dalam bagian ini sudah. Murid-murid ya melihat itu orang buta. Dan mereka asosiasinya terhadap orang buta, berdosa dan lain sebagainya. At best ya. At best adalah ya itu memang orang buta. Dia memang orang berdosa. Yuk kita percakapkan tentang keberdosaannya. Tuhan Yesus bilang, enggak kamu salah isu. Kalau berkaitan dengan Yesus yang namanya orang berdosa. Yang kita bicarakan adalah bagaimana kehidupannya dia ditransformasi menjadi baik. Itu yang ada di dalam Kristus sudah ya. Maka kita melihat di dalam bagian selanjutnya. Tuhan Yesus itu meludah. Lalu dia itu mengaduk di dalam tanah. Taruh di matanya dia. Lalu dia disuruh membasuh dirinya sudah ya. Nah selanjutnya kita melihat sudah. Yang menjadi masalah ya. Bagi orang-orang farisi nantinya sudah. Adalah apa sudah? Pertama-tama kelihatan alasannya mulia sudah. Orang ini berangkat dengan apa sudah? Orang-orang farisi itu berangkat dengan apa? Aku tahu. Mereka memang sudah establish sudah ya. Agamanya mereka kan sudah establish ya. Yang memang berkembang-berkembang itu berubah-berubah. Tapi ya agama Yahudi tidak pernah bergeser sejauh. Sejauh ini sudah. Sejauh dari apa ya. Maksudnya agama itu kan selalu bermutasi ya. Sedikit-sedikit ya. Agama Yahudi sejak zamannya Musa. Lalu pada zamannya Yusua. Lalu pada zamannya Daud. Pada zamannya pembuangan. Sampai pada zamannya Yesus itu. Teologinya ada bermutasi sedikit-sedikit sudah. Tapi mutasinya itu tidak pernah sampai terlalu ekstrimnya. Sampai-sampai jadi agama lain. Seperti di dalam kekristianan sudah ya. Jadi ya mereka ada establishment di dalam agama mereka. Agama kami ini sudah tua sekali. Sudah establish sejak zamannya Musa. Ya institusi agamanya sudah sangat kukuh. Sudah sejak gelam keluaran pasal 25, 26, 27. Sudah ditegaskan institusi agamanya mereka sudah. Jadi sudah. Mereka ini establish secara agama. Secara teologi juga bagus. Dan salah satu concern yang saya pikir. Mereka itu nil the point ya. Bagus sekali. Adalah mereka itu mengangkat tentang sabat. Baik ini. Cara pikirnya mereka saya pikir sangat baik sudah. Dia mengatakan gak mungkin orang itu berasal dari Allah. Kenapa? Karena dia bekerja pada hari sabat. Dia mengagumkan sabat. Wah itu kan bagus. Harusnya itu bagus sudah ya. Dan meskipun Yesus bikin mujizat. Tapi mujizat itu dilakukan di hari sabat. Maka dia pasti bukan berasal dari Allah. Itu juga adalah argumentasi yang bagus sudah ya. Di dalam kitab ulangan yang dicatatatnya. Nanti ya. Kalau ada seorang nabi. Bernubuat. Lalu nubuatnya palsu ya. Gak terjadi. Sudah kamu anggap dia nabi palsu. Lempari dia pakai batu sampai mati. Jelas tuh. Bernubuat atau bikin mujizat. Ternyata gagal. Ternyata palsu. Habisi saja. Tapi kamu mesti lebih hati-hati lagi. Kalau kamu ketemu sama seorang nabi. Bernubuat. Atau bermujizat. Dan betul-betul terjadi. Mesti hati-hati lebih serius kepada mereka. Loh kok bisa sudah? Kalau sampai mereka itu bikin kamu menyeleweng dari Tuhan. Wah itu bahaya sudah ya. Jadi sudah. Kategori yang kedua. Itu kita mesti lebih hati-hati sudah. Kategori pertama. Ya wes lah. Ada orang yang hobi banget. Bernubuat sudah. Nubuatnya itu track record. Bernubuatnya pengalaman bertanding. Nubuatnya itu banyak sekali sudah. Tetapi kebanyakan gak terjadi sudah. Ya sudah lah. Abaikan saja. Orang kalau punya otak sedikit juga gak akan ikut sama dia sudah. Tetapi sudah. Ada model orang-orang sudah. Yang kayaknya. Kalau kotbah bagus. Teologianya kayaknya bagus. Bernubuat. Bahkan terjadi. Bikin mujizat juga. Tapi. Arahnya seperti kayak. Melenceng sudah. Maka lebih bahaya orang seperti itu. Nah ini orang-orang farisikan. Bagus sudah. Yesus ini bikin mujizat. Tapi. Bikin mujizatnya di hari sabat. Bertentangan dengan sabat. Gak mungkin ini sudah. Jadi ini kita melihat ya. Orangnya concern terhadap sabat. Itu kan bagus. Tapi sudah. Kalau kita perhatikan lebih serius ya. Sekali lagi. Kalau kita punya kacamata. Ada pertempuran. Ada pertarungan. Ada ketegangan. Yang merefleksikan keadaan gereja kemudian sudah. Yaitu antara institusi agama Yahudi. Dengan kekristenan. Kita jadi lebih bisa melihat dengan clear sudah. Bagian ini. Yaitu apa? Ternyata concernnya mereka bukan sabat. Percakapan tentang sabat nanti pendek sekali sudah. Selanjutnya itu. Percakapan mereka bukan tentang sabat. Percakapan mereka tentang apa? Tentang posisi kami. Itu jelas. Kami itu muridnya Musa. Masa kami itu dibandingkan sama newbie. Kayak begini ya. Newbie kan ya. Yesus ini kan. Apa itu? Debutan ya. Baru amatir. Baru bikin ini itu. Ini itu sedikit-sedikit. Kita itu sudah punya pengalaman lebih dari seribu tahun. Ini anak baru begini ya. Dia urusannya adalah urusan tentang apa? Urusan tentang posisi. Dan urusan tentang posisi itu bisa menyangkut apa saja sudah? Bisa menyangkut statusnya secara politis. Bisa menyangkut perlakuan pemerintahan Romawi secara ekonomi kepada mereka. Kita sendiri tahu sudah ya. Bahwa Ba'i Suci Yerusalem itu adalah salah satu tempat sudah yang diberikan semacam kelonggaran-kelonggaran politis dan ekonomi oleh pemerintahan Romawi. Jadi pemerintahan Romawi bukan simpati sama agama Yahudi tentu saja bukan. Tetapi pemerintah Romawi itu ingin mengendalikan masyarakat Yahudi salah satunya melalui institusi agamanya. Dan kalau institusi agamanya kebanyakan yang dipegang mana kan bingungan dia. Kalau misalkan ada orang Kristen yang memang katakan, eh sekarang kalau ngomong tentang perwakilan terhadap orang Yahudi ngomongnya kepada kita ya. Wah itu kan bahaya sudah. Nanti pemerintah Romawi bingung. Suruh belajar teologi ya. Pusing juga mereka ya. Jadi mereka tahunya maunya satu sudah. Dan orang-orang Yahudi gak mau institusi itu lepas dari mereka. Jadi pikiran mereka adalah tentang apa sudah? Tentang posisi. Percakapan tentang sahabat sedikit kok di dalam bagian ini. Tapi sudah, kalau kita ngomongin tentang sahabatnya sendiri bagaimana? Apa yang dilakukan oleh Yesus? Apakah Yesus boleh melanggar sahabat? Jawabannya tidak. Apakah Yesus boleh melanggar sahabat? Jawabannya adalah tidak. Sekali lagi sudah. Apakah Yesus boleh melanggar hukum yang ada dalam perjanjian lama? Jawabannya adalah tidak sudah. Sudah, saya berkali-kali mengatakan ini sudah. Kita itu lebih cocok bukan beragama Kristen. Tapi ngikutin bidat Marsion. Kalau kita mengatakan bahwa perjanjian lama bilang A, Yesus bilang anti A. Itu bidat sudah, bukan kekristenan sudah. Jadi kalau kita berpikir bahwa Yesus itu mengajarkan yang berbeda. Perjanjian lama itu mengajarin belok kiri, Yesus mengajarin belok kanan. Itu bidat. Bidat Marsion. Kekristenan gak demikian. Kalau kita mau cari analogi kekristenan, lalu hubungan antara PL sama PB kira-kira seperti apa? Kira-kira seperti ini sudah. Sudah suatu kali beli satu buah sound system. Lalu sudah beli piringan hitam atau beli apa ya? Kaset ya. Kalau zaman dulu itu kaset sudah. Sudah uangnya nge-press, nabung-nabung-nabung-nabung. Lalu terus beli kaset sudah. Beli kasetnya apa, Let's Dapline atau apa. Yohana Sebastian Bach gitu ya. Sudah beli kasetnya. Lalu sudah puter sudah. Kaset. Kalau kaset itu kan repot sudah. Tapenya gak gitu bagus. Nanti bisa pitanya agak meliut-liut sedikit. Tapi gak apa-apalah. Karena kaset harganya Rp11.000. Zaman itu. Kalau mau beli CD harganya mahal sekali. Bisa Rp60.000-Rp70.000 gitu. Jadi ya beli kaset saja. Apalagi kalau beli bajakan di dekat yang malang pelasa sana Rp4.000 dulu ya. Dulu saya langgangin ke sana sudah ya. Beli Metallica itu Rp4.000 gitu ya. Lumayan sudah. Lalu dengerin tapi sebentar rusak sudah. Suaranya gak begitu bagus sudah. Lalu sudah. Setelah ya. Sudah dengerkan kadang-kadang suaranya ada. Beliut sedikit. Suaranya kurang jelas. Terus suaranya sudah. Volumenya sudah dikencengin. Lagunya. Suaranya pelan tapi bunyinya. Suaranya kenceng banget. Sudah pernah ngalamin itu gak? Gak pernah ya ngalamin ya. Itu momen-momen saya SMA dulu ngalamin gitu ya. Kok suaranya kurang jelas. Jadi dikencengin yang jelas bunyi ngesesnya. Nah sudah. Lalu sudah. Suatu kali sudah. Setelah sudah itu. Ya sudah ada remaster yang digital dan lain sebagainya. Lalu sudah bisa beli sound system yang mahal. Sudah bekerja. Sudah punya uangnya cukup. Bikin sound system yang bagus. Lalu sudah beli piringan hitam yang bagus. Lagu yang persis sama. Pemainnya sama. Lagunya sama. Kondukternya sama. Lalu sudah puter pakai semua mesin yang terbaik. Lalu itu apa? Volumenya dikencengin sampai di dalam. Apa ya? Suarasanya kayak ada di dalam concert hall. Kira-kira seperti itu antara PL dan PB. Yesus bukan bikin PL itu jadi dilawan. Yesus itu bikin PL itu jadi clear. Yesus gak pernah bertentangan dengan sabat. Lalu dalam bagian ini. Bagaimana kita bisa menjelaskan Yesus tidak bertentangan dengan sabat? Simple sudah. Sabat itu apa sih? Sabat itu apa sih? Sabat adalah satu buah perintah untuk melonggarkan hidupnya orang-orang yang tertindas. Itu sabat. Masyarakat Israel sudah dijajah habis-habisan dikasih sabat untuk melonggarkan kehidupan mereka. Itu yang pertama. Penting dari sabat. Lalu yang kedua. Sabat juga adalah satu buah kalibrasi dalam kehidupan orang yang mengikuti Yahweh. Masyarakat Israel sudah. Ketika mereka dijajah di Mesir. Mereka bekerja? Ya mereka bekerja. Bekerja berat? Ya mereka bekerja berat. Setelah mereka nanti dibebaskan dari Mesir masuk ke dalam tanah-kanaan, mereka bekerja? Ya mereka tetap bekerja. Bekerja berat? Ya tetap bekerja berat. Bahkan bisa lebih berat lagi. Saya sebelum percaya jadi Tuhan Yesus, sebelum jadi orang Kristen, bekerja? Ya bekerja. Setelah jadi Kristen? Ya tetap bekerja. Bahkan mungkin sekarang bekerjanya bisa lebih berat sudah. Tetapi sudah ada kalibrasinya sudah. Kalibrasi. Kalibrasi dari arah. Kalau tadinya sudah ya, sebelum jadi Kristen, tadinya sebelum menjadi pengikut Kristus, sebelum dibebaskan oleh Yahweh sudah. Mereka bekerja keras habis-habisan. Karena apa sudah? Karena untuk kebutuhan mereka sendiri. Supaya mereka bisa selamat. Supaya mereka bisa kaya. Supaya mereka bisa jadi mandor. Supaya mereka gak digebukin sama mandor-mandor Romawi. Mandor-mandor Mesir. Tapi setelah dibebaskan, mereka akan bekerja untuk apa sudah? Mereka akan kultifasi. Mereka akan melakukan servanthood. Mereka akan melayankan, menjadi penata layan dari seluruh ciptaan. Untuk menjadi berkat bagi sesama. Sama-sama bekerja? Sama. Yang buka toko, ya sama-sama buka toko. Jamnya juga sama-sama jam 7 pagi. Tutupnya juga sama-sama jam 9 malam. Sama-sama buka toko. Sama-sama buka restoran. Sama-sama bikin pekerjaan macam-macam sudah. Tetapi sudah ada kalibrasinya di dalam sabat. Yaitu apa? Saya lakukan ini semua untuk apa? Untuk saya sharing berkat yang ada di dalam kehidupan saya. Menyatakan bahwa saya itu mencintai Tuhan. Karena saya sudah dicintai. Dan menyatakan saya mencintai sesama. Dan saya membiarkan diri saya dicintai oleh sesama saya. Itu adalah sabat. Maka apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Ketika hari sabat itu, dia bekerja. Dia mengaduk tanah. Lalu dia oleskan ke dalam matanya orang itu. Lalu dia sembuh. Dia mengaduk dan bekerja untuk siapa? Bekerja untuk orang yang ada di bawah itu. Dia bekerja di hari sabat untuk menyatakan cinta kasihnya. Dia kepada orang itu. Dan memelekkan mata buta. Dia bekerja seturut dengan keberutusannya dia. Dia mengatakan ini sudah ya. Kita harus mengerjakan pekerjaan. Dia yang mengutus aku selama masih siang. Jadi sudah ya. Yang dilakukan oleh Yesus di dalam sabat ini sudah. Dia mendongak kepada dia yang mengutus aku. Saya menjalankan itu. Dan dia mendongak kepada orang yang di bawah itu. Dan dia melakukannya. Sudah ya ada orang yang ada di antara kita yang mungkin agak keberatan. Yesus mujizatnya kok agak kurang keren ya. Harusnya kalau menyembuhkan matanya orang buta kan lebih kerenan begini. Sembuh. Itu kan lebih keren ya. Lebih asik kan dia. Atau begini terus dia ikut melek gitu kan. Lebih asik juga. Kayak orang main game begini terus dia ikut melek gitu kan. Lebih asik sudah. Enggak sudah. Justru dalam bagian ini kita melihat sudah. Ketika sabat dia bekerja. Sang tuan yang bekerja. Biasanya kalau sabat. Tuan-tuannya tidur. Yang lain-lainnya bekerja. Budak-budaknya bekerja. Makanya dalam perjanjian lama ada perintah kan ya. Kamu jangan biarkan pada waktu hari sabat ada api yang mengepul. Enggak boleh. Bukan berarti enggak boleh makan. Tapi apa sudah. Kita bisa bayangkan di dalam satu buah keluarga. Kalau ada api yang mengepul. Itu artinya apa. Kalau bosnya mau sabat bosnya tidur. Atau bosnya sembahyang. Ada yang mesti beginiin apinya sudah. Sudah budak-budak yang melakukan itu. Budak-budak perempuan. Enggak boleh. Sabat adalah bagi semua. Sabat adalah istirahat bagi orang-orang yang di bawah itu. Tapi dalam bagian ini kita melihat sudah. Justru sang tuan. Yang bekerja. Yang mengaduk. Dan yang dihidupkan adalah. Yang di bawah. Itu esensinya sabat. Pro-wongcile. Sementara sudah. Orang-orang farisi ini sudah. Memakai sabat untuk sudah. Mendukung posisinya dia yang ada di atas. Kebalik sudah. Nah maka kita melihat sudah ya. Apa yang dikerjakan oleh Yesus sudah. Apa yang dikerjakan oleh orang-orang farisi ini. Sama sekali bukan tentang sabat. Maka sudah. Yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus dalam dirinya orang ini. Nanti orang ini matanya akan menjadi melek sudah. Dan kita melihat ya. Setelah orang itu matanya betul-betul dicelikan. Hatinya juga dicelikan. Kita melihat ada progresi. Sudah. Sekali lagi ya. Di dalam Injil Yohanes ini kita melihat dengan jelas ya. Semua tanda ini ditulis. Supaya. Kamu melihat dan kamu percaya. Supaya kita menjadi percaya. Dan kita melihat sudah. Orang yang menjadi percaya. Itu adalah orang yang seperti apa. Raymond Brown mencatat sudah ya. Kita bisa melihat ya. Di dalam dirinya orang ini sudah. Orang yang tadinya buta itu ya. Kita melihat. Pertama ya. Di dalam ayat 11. Lalu ayat 17. Lalu ayat 33. Lalu ayat 37. Kita melihat sudah. Ada progresi. Yang pertama sudah. Orang itu mengatakan. Saya gak tahu dia ada di mana. Selanjutnya sudah. Dia akan mengatakan. Dia itu Nabi. Naik ya sudah ya. Selanjutnya. Dia mengatakan. Aku tahu. Dia itu dari Allah. Tidak mungkin kalau gak dari Allah bisa melakukan ini. Selanjutnya. Ketika Tuhan Yesus berkata. Apakah kamu percaya pada anak manusia? Dia katakan. Tolong tunjukkan pada saya. Saya gak tahu. Lalu Tuhan Yesus menjawab. Akulah dia. Yang sedang berkata-kata dengan kamu itu. Maka dia mengatakan. Aku percaya. Lalu dia menyembah. Soalnya lihat ya. Ada progresi. Orang itu tadinya buta. Dia mengakui kebutaannya. Ketika dia tanya. Eh orang ini bukan yang buta. Iya. Saya yang buta. Memang saya adalah orang buta itu. Dan saya tidak tahu. Dia mengakui keadaannya. Sekali lagi. Balik lagi dalam kata-katanya Raymond Brown. Dia tiga kali mengakui. Saya buta kok. Saya gak tahu. Saya gak tahu dimana dia. Saya gak tahu dia orang berdosa atau bukan. Dan saya gak tahu kamu itu anak manusia atau bukan. Tetapi sudah. Ketika orang ini cukup. Membiarkan Yesus bekerja dalam hidupnya dia. Terang itu datang. Maka kebutaannya sudah. Kita melihat dalam pasal pertama sudah. Terang itu datang. Di tengah-tengah dunia. Dan kegelapan tidak menguasainya. Maka kegelapan itu menjadi pelan-pelan. Menjadi terang. Orang itu progres sudah. Menjadi. Makin lama makin kenal. Makin lama makin kenal. Makin lama makin kenal. Dan puncaknya. Kita melihat sudah. Dia nanti akan bayar harga. Dia akan mengatakan. Kamu mau menjadi muridnya juga ya. Wah itu kalimat. Itu kan bisa ditafisirkan macam-macam ya. Saya sendiri mengikuti dia. Carson sudah. Saya tidak percaya itu kalimat sindiran. Saya percaya bahwa ini adalah satu buah ungkapan yang tulus sudah. Kamu mesti jadi muridnya juga. Mungkin kamu mau menjadi muridnya juga. Dia malah mengijili orang itu sudah. Tetapi orang itu justru akhirnya bayar harga. Dia ditolak. Dikeluarkan dari sinaguk. Sudah. Dikeluarkan dari sinaguk. Itu serius. Beberapa penafsir mengatakan sudah. Sudah. Dikeluarkan dari sinaguk. Itu seperti kayak diputus dari seluruh kehidupan sosial. Pendeta Anton pernah ngobrol-ngobrol ya. Di sini sudah. Lalu dia bilang begini. Pak Eko. Kalau di kota Malang ini ya. Ada satu orang. Yang pindah dari satu gereja ke gereja yang lain. Itu. Luar biasa. Tapi kalau ada satu keluarga pindah dari satu gereja ke gereja lain. Itu mujizat. Loh kenapa pak? Karena kalau khususnya di dalam gereja-gereja tradisional. Lain ya. Kalau sama anak-anak rantau ya. Jadi kalau misalkan ada orang-orang yang dari perantauan gitu ya. Pergi ke Malang kuliah. Nah itu dia bisa pindah-pindah gereja. Tapi kalau memang sudah ada orang yang stay di Malang sudah. Sejak kakeknya ya. Seratus tahun keatasnya sudah gitu ya. Sudah di gereja itu. Semuanya itu ya. Sudah di dalam gereja itu. Kalau sampai pindah semuanya. Itu meskipun di dalam kota yang sama. Pergi ke pasar yang sama. Kemal yang sama. Itu bisa rasanya lain sekali sudah. Kehidupan sosialnya itu seperti putus. Nanti begitu anaknya nikah mau ngasih undangan ke siapa bisa bingung gitu. Kesono kayaknya sudah kayak diusir gitu kan ya. Wah itu bisa berat sekali sudah. Padahal ini cuma konteksnya kota Malang sudah ya. Nah kalau konteksnya orang-orang Yahudi pada waktu itu gak ada komunitas alternatif. Gak ada sudah. Orang Yahudi sama non-Yahudi. Itu saja pilihannya sudah. Orang Yahudi itu ada yang Kristen ada yang gak Kristen. Tapi pilihannya cuma Yahudi sama non-Yahudi. Sudah kalau dikeluarkan dari komunitas orang-orang Yahudi. Seperti itu kayak aneh sekali sudah. Kehidupannya bisa berubah banget sekali sudah. Dan dalam bagian ini sudah. Orang itu membayar harga ini sudah. Jadi ada progresi sudah. Sementara di sini yang sebaliknya sudah. Kita melihat ya. Ada orang yang juga ada progresi sebaliknya sudah. Kita melihat ya. Orang-orang parisi ini ya. Pertama-tama masih percaya. Bahwa orang itu tadinya buta lalu dia sembuh. Makanya dia tanya. Eh tadi kan kamu buta. Kok kamu bisa melek gimana? Terus dia mulai cerita macam-macam. Pelan-pelan sudah. Jadi mulai gak percaya. Mulai gak percaya. Lalu terakhir sudah. Bukan cuma gak percaya sudah. Nanti mereka akan gak lagi peduli dengan sistem inquiry-nya orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu harusnya kan ketika melihat. Eh ini kayaknya ada pelanggaran terhadap hukum sahabat nih. Mereka masih panggil saksi. Tanyain itu orang tuanya. Tanyain orang butanya. Lalu mereka tanya kepada scribes ya. Kepada alih-alih taurat. Ini gimana ini hukumnya. Harusnya begitu. Tapi ke belakang sudah. Sudah gak ada lagi proses itu. Pokoknya apa? Pokoknya kamu berdosa. Pokoknya kamu musuhnya kita. Begitu. Jadi ada. Makin lama makin gelap. Makin lama makin gelap. Dan puncaknya kita melihat. Ayat 39 dan ayat 41 sudah. Tuhan Yesus menghakimi dia. Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi supaya barang siapa yang melihat. Barang siapa yang tidak dapat melihat. Dapat melihat. Dan supaya barang siapa yang dapat melihat. Menjadi buta. Lalu mereka bertanya. Apakah kita juga? Begitu. Lalu Tuhan Yesus menjawab. Kamu merasa kamu melek. Maka dosamu tetap. Kamu merasa kamu melek. Maka dosamu tetap. Kamu tadinya melek. Makin lama makin buta. Makin lama makin buta. Sudah. Mari kita coba cek. Sudah. Di dalam kehidupan kita ya. Kita yang sama-sama mengatakan. Diri kita mengenal Yesus. Diri kita mengenal sang terang itu. Coba dilihat ya. Kehidupan kita. Itu ada progresi ya. Menuju. Makin lama makin terang. Makin lama makin terang. Makin lama lihat dia itu makin celik. Maka. Ada respon wajarnya. Respon wajarnya apa? Kita makin berani untuk melayani dia. Makin berani untuk. Apa ya? Habis-habisan untuk dia. Sudah. Otomatis dong. Saya pernah beberapa kali itu. Saya pernah memunculkan contoh ini sudah. Saya punya satu orang teman dulu. Jamannya dulu itu booming ikan lohan sudah. Pokoknya dia ada booming apa ikut beli sudah. Booming ikan cupang. Beli ikan cupang. Booming hamster. Beli hamster. Booming ikan lohan. Beli ikan lohan. Lalu dia belikan lohan itu berapa? 40 ribu atau berapa. Ya harus ditaruh di rumahnya dia. Aquarium. Ya ada gitu ya. Ya gak terlalu dipelihara. Dia bisa punya macam-macam sudah. Anaknya orang kaya. Pokoknya apa? Beli, beli, beli. Lalu suatu kali sudah. Ketika. Satu orang temannya lagi main ke rumahnya. Lihat ikan lohan itu. Dia bilang gini. Eh saya beli ya ikanmu ini ya. Oh lah. Kamu suka atau lohan? Iya suka. Ya wis. Ya terserah lah mau beli. Ambil lah, belah. Enggak wis. Saya beli. Mau beli berapa? 8 juta. Hah? Dulu belinya 40 ribu. Sekarang dia beli 8 juta. Besoknya sudah. Besoknya. Langsung sudah. Perlakuannya terhadap ikan lohan itu beda sekali sudah. Dia ngomong ini ya. Warnanya kalau kamu kasih warna. Kasih makan cacing yang merah yang gini ya. Itu warnanya bisa gini ya. Wow nanti harganya mungkin bisa jadi 18 juta. Besoknya sudah jadi beli cacing macam-macam. Tadinya sudah. Mungkin kadang dikasih makan. Kadang enggak sudah. Yang kasih makan juga pembantunya. Kadang suhu, air dan sebagainya. Gak pernah diperhatikan sudah. Sejak hari itu sudah diperhatikan dengan serius sudah. Masuk akal enggak? Masuk akal. Masuk akal. Kita sudah ya. Kalau mata kita makin lama makin melek. Makin lama makin melihat. Siapa itu Yesus? Siapa itu Kristus yang sudah memberikan hidupnya bagi kita? Makin lama kita makin celik lihat kemuliaannya dia. Gak bisa enggak. Gak bisa enggak. Wajar saja. Kita makin lama akan makin berani dalam mengikuti dia. Asal yaitu mata kita makin lama makin celik. Tapi sebaliknya sudah. Kalau kita makin lama makin kepingin korting. Makin lama makin kepingin discount. Kayak ini enggak usah ya. Kayak ini enggak usah ya. Kayak ini enggak usah. Mungkin sudah sebaliknya. Kita sedang ada di dalam arah gradual yang sebaliknya. Kita sedang pelan-pelan sudah. Mata kita makin lama makin tertutup. Makin tertutup. Makin tertutup. Nah otomatis juga. Sudah kalau melihat sesuatu itu makin lama makin enggak ada harganya. Makin lama makin enggak ada artinya. Maka ya kita cara memperlakukannya juga makin lama makin serampangan. Soalnya pertama kali beli handphone. Sudah ya. Wah itu bagusnya luar biasa ya. Apalagi udah nabung lama. Mau perlakuannya kayak memperlakukan seorang anak laki-laki yang baru lahir. Wah gitu kan ya. Wih pokoknya gini ya. Begitu kena benturan segi. Separuh hatiku ikut lewat. Tapi sudah dipakai 5 tahun 6 tahun. Sudah mulai nlelet di begini-begini. Kok enggak begini nih ya. Akhirnya eh handphone mau ada di mana. Enggak tahu kayaknya hilang. Bisa begitu. Bisa jatuh dan sebagainya sampai 4 hari. Eh ternyata ketemu di dalam lemari di bawah berdebu dan sebagainya. Wajar saja. Wajar saja. Karena apa? Karena kita tidak lihat glory lagi di sana. Orang ini sudah ya. Orang ini yang dibutakan makin lama makin melek. Kita sudah bisa menjadi orang-orang Kristen. Punya teologi. Punya pengakuan. Punya confessions of faith. Bahwa Yesus adalah sang terang dunia. Jelas dong ini tanda. Dia adalah terang dunia. Maka dia memelekkan matanya orang buta. Saya percaya kepada dia. Saya percaya kepada Alkitab. Bener enggak sih mata kita itu makin lama makin melek. Makin lama makin lihat kemuliaannya dia. Kalau bener. Coba di cek saja. Ada rapid testnya itu. Ada cek simpelnya. Kehidupan kita makin berani enggak di dalam melayani dia? Atau sebaliknya mata kita makin lama makin dibutakan terhadap kemuliaannya dia. Sehingga makin lama makin saya diskon dikit. Saya diskon dikit lah. Diskon pelayanan. Diskon ini. Diskon macam-macam. Diskon energi dan lain sebagainya. Di dalam melayani dia. Coba cek sudah ya. Kalau kita sekarang saat ini ada di dalam gradual decrease ya. Ternyata sedang. Makin lama makin turun. Makin lama makin turun. Makin turun sudah ya. Maka sekali lagi. Mari kita baca Injil Yohanes ini sudah. Ini adalah panggilan misiologi. Di dalam Injil Yohanes kita. Memanggil. Ayo. Bukalah matamu. Lihatlah. Dan percayalah. Mari kita bersama berdoa. Bapak di dalam surga kami majatkan segala syukur. Dan terima kasih kami di hadapanmu Tuhan. Kami berterima kasih. Karena kami punya alkitab kami. Yang berbicara di dalam bahasa kami. Kami sungguh rindu Tuhan. Bahwa engkau sendiri mau. Dalam segala kemurahanmu. Untuk berbicara kepada kami. Menarik kami. Tuhan. Mata kami telah buta. Karena itu kami ingin Tuhan. Engkau mencelikan kami. Jangan biarkan kami menjadi orang-orang yang merasa melek. Padahal mata kami sedang makin lama makin tertutup. Terima kasih ya Tuhan untuk karuniamu yang besar. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami pancetkan segala syukur dan doa kami. Amin. Mari Bapak Tuhan.